Assalamualaikum, salam alehem, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sehat. Hari ini kita akan kembali ke sesi 2 dalam rangka bincang-bincang dengan topik Indonesian Global Humanitarian Worker, sesi 2. Hari ini kita bersama Bang Safrin Jalil, dan juga turut hadir Mbak Eno di Mozambik dan Bang Abdel di Etiopia. Tidak, saya masih di Indonesia. Oh, masih di Indonesia. Belum lagi menunggu mengurus dokumentasi. Minggu depan, tiketnya sudah ada minggu depan berangkat. Wow, berarti bisa dong, selamat bermisi di Etiopia ya. Ya. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Jadi, kepada kawan-kawan yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Tapi, untuk lebih jelasnya, kita akan perkenalkan dulu Bang Safrin. Kita akan, kami akan bacakan sedikit apa ya, pengalaman abang kita ini, Bang Safrin. Dan nanti kita akan eksplorasi. Kita dengar cerita-cerita dari beliau. Apa sih dunia humanitarian, dunia kemanusiaan. Apakah itu sama dengan di Indonesia, apa saja pekerjaannya, apa latar belakangnya. Dan pertanyaan segala macam yang mungkin ada di dalam kepala kita, sehingga nanti bisa kita mendapat gambaran. Dan ini ditujukan kepada kawan-kawan yang masih muda, atau mungkin yang baru mau tamat sekolah, kuliah. Ini menjadi tempat orang-orang Indonesia juga berkompetisi. Langsung saja, narasumber kali ini, nama lengkapnya adalah Safrin Abdul Jalil. Kalau ini ada nomor kontaknya, jika ada yang ingin bertanya via JAPRI atau via email, silahkan di safrin.jalil.gmail.com. Kalau pengalaman abang kita ini sudah tidak diragukan lagi. Dan posisi senior, kelas-kelas advisor ya. Jadi memang pada intinya memastikan semua proses baik logistik dan operasi, di mana Bang Safrin bergabung, bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti bisa dibaca, ini pelan-pelan, saya akan turunkan pelan-pelan, apa saja yang menjadi pekerjaan-pekerjaan utama abang kita ini. Dari tahun 2013 sampai sekarang, abang ini adalah Rofing Supply Chain Koordinator Global di International Rescue Committee. Nanti apakah yang dimaksud dengan Rofing, apakah supply chain, kenapa global, apakah apa itu International Rescue Committee, nanti bisa ditanyakan, atau bisa mendapatkan penjelasan dari Bang Safrin. Kemudian di 2011 sampai 2013, Bang Safrin menjadi logistik advisor di South Sudan Mission bersama International Rescue Committee juga. Kemudian juga 2010 sampai 2011, menempati posisi logistik manager di Haiti. ini pada saat outbreak ya. Kemudian tahun 2009 sampai 2010, Rofing Supply Chain Koordinator untuk kawasan Asia bersama International Rescue Committee juga. Kemudian 2008 sampai 2009, menjadi logistik operation advisor di Myanmar bersama International Rescue Committee. dan tahun 2005 sampai 2008, logistik koordinator di Indonesia. Jadi karir Bang Safrin di dunia, kemanusiaan tidak diragukan lagi. Untuk skill dan juga pendidikan, bisa kita lihat di sini dengan jelas. Dan nanti mungkin bagi kawan-kawan ada yang bertanya, loh kenapa ya civil engineering maksudnya ke sini? Nanti biar Bang Safrin yang akan jelaskan. Dan beberapa kursus yang diikuti oleh Bang Safrin, bisa menjelaskan itu semua. Dan ini juga salam untuk kawan-kawan yang ada di Banda Aceh. Jadi salah satu warga Banda Aceh, ada menjadi warga global di dunia kemanusiaan. Suatu kebanggaan yang harus kita dukung ya. Semoga ada yang mengikuti jejak-jejak Bang Safrin ini, baik dari Banda Aceh, teman-teman yang di Banda Aceh, maupun yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi kita langsung saja. Silahkan Bang Safrin, selamat datang, selamat bergabung. Untuk pertanyaan pertama mungkin yang bisa menjadi pemantik adalah bagaimana Bang Safrin bisa terjun ke dunia kemanitarian ini. Silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan kepada teman-teman yang ada di forum ini, karena ini lagi masa pandemi, kita doakan semua dalam keadaan sehat, Kualafiat, stesif dari segala musibah yang kita hadapi secara global saat ini. Tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga... Ya, jadi pada dasarnya mengapa alasan saya masuk ke dunia himacarian, itu sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan. Sebenarnya CV saya itu masih lanjut itu, 2000, saya sudah malahan sudah bergabung di himacarian environment, sebenarnya dari tahun 2001 itu, masih zaman akhir tugas, akhir kuliah di 2001. Jadi di 2001 itu, sebagaimana kita tahu semua, 2001 itu masih di saat Aceh dalam keadaan konflik. 2001 itu Aceh lagi dalam status, apa namanya, darurat sivil ya, darurat sivil. Jadi pada saat itu ada satu NGO, namanya ICNC, itu masuk melakukan program yang namanya Female Headed Household. Itu pada waktu itu kan zaman konflik, banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang sudah menjadi kepala rumah tangga, gara-gara suaminya meninggalkan rumah dan melakukan gerilya untuk gerakan acing berdeka pada saat itu. ICNC itu pada waktu itu masuk dan secara tidak sengaja lewat teman, abang-teman dari teman saya di, teman sahabat saya, itu mengatakan awalnya, ini boleh ada orang asing, memerlukan apa namanya, translator. Jadi kebetulan saat itu memang orang yang, apa namanya, saya menjadi translator waktu itu, saya memvoluntari, sukarelawan untuk membantu, apa namanya, bule ini. Jadi saat mereka set up, apa namanya, masuk, set up office, hiring people, jadi saya berdua sama mulai ini, apa namanya, merekrut lah, dan merekrut beberapa tenaga kerja untuk ICNC waktu itu. Jadi, jadi berawal ketidaksengajaan. Nah, dari situ, saat semua posisi sudah ter-cover, ada satu posisi logistik, yang pada saat logistik dan IT, yang pada itu, tidak ada yang tahu ya, apa itu logistik, tidak ada tahu apa itu IT. Karena komputer pada waktu 2001-an itu, ya masih barang yang mewah ya, dan orang pada waktu itu, masih beberapa orang yang bisa menguasai komputer. Dan pada saat itu, Alhamdulillah, saya di, IT dan komputer sudah, dan pemograman komputer memang menguasai. Jadi, waktu itu, dia menawarkan, ya posisi ini, kenapa enggak kamu aja gitu, yaudah. Oke, saya juga, saya bilang, saya juga masih muliah nih, masih tugas akhir gitu. Ya, enggak apa-apa. Yaudah. Jadi, saya bergabung, ya of course, tanpa interview, karena memang saya ditawarkan, karena yang saya interview orang, untuk menjadi translator. Jadi, saya bergabung di ICMC 2001, kemudian di 2002-2003, saya keluar dari ICMC, kemudian berkarir, membuka bisnis sendiri, dari 2003 sampai 2004. Nah, 2004 ini kan tsunami nih, 2004 akhir, tsunami. jadi saya sempat di private sector, atau swasta, selama sekitar satu tahun, satu tahun, dua tahun lah, sampai 2004. Dan pada saat itu, 2004, kantor saya selesai, apa namanya, bisnis saya hancur, gara-gara tsunami. saya juga korban tsunami. Waktu itu, ya saya, tsunami survival lah, pada saat itu sebenarnya. Saya, apa namanya, tinggal di daerah Ulili, mungkin semua, rekan-rekan di sini, tahulah di mana Ulili itu ya. jadi di daerah Ulili itu ya, tempat keluarga saya. Cuma waktu itu, yang survive, cuma saya sendiri. Saya terdampak di, apa namanya, di, PLT di Abung, yang terkenal itu, nah itu di sampingnya itu. Saya terdampak di situ pada waktu itu. Ya, kemudian, dua minggu setelah kejadian itu, salah satu country director, IRC, itu teman, dan pernah kenal, pada waktu saya bekerja di ICMC, kena koordinasi dan sebagainya, itu mengkontak saya itu. Saya waktu itu di pedang, lagi recovery, saya kontak, dan, dia mengatakan, gimana keadaan dan sebagainya. Terus dia bilang, yaudah, saya butuh orang nih, saya butuh orang nih logistik. Memang kan waktu itu emergency, jadi, dia butuh orang, yaudah kapan balik, saya balik, dua hari kemudian saya balik, terus, tanpa interview, yaudah, karena dia tahu, saya, apa, di logistik dulunya. Jadi, ya, dua minggu setelah tsunami, di Januari 2005, saya bergabung bersama IAC di Banda Aceh. Nah, selama di emergency itulah saya belajar, meniti karir, dan kebetulan, Bang Abdel ini juga rekan sejawat saya, tetapi bergabung bersama IAC di calang waktu itu. Di departemen saya, kita sama departemen di logistik. Jadi, dia tahu betul nih, saya. Saya termasuk anak buahnya Bang Safrin dulu. Enggak lah. Bang Safrin itu udah koordinator, saya manajer dulu. Kita timbul sebenarnya. Lupa kawan lama ini ceritanya, ya. Kalau saya tidak ada sistem, apa namanya, wah ini supervisor, bos, tapi ini timbul. Karena, saya tekankan itu, keberhasilan bukan satu orang, itu keberhasilan, apa namanya, di logistik, dan supply chain itu, harus ditekankan itu timur. Ya, betul. Ya, kemudian, ya setelah misi tsunami di 2007, di, apa namanya, kantin director saya, atau regional director waktu itu, menawarkan. Mau kerja off-sea, menawarkan. Jadi, pada saya, 2007, saya start off-sea, itu mulainya di Thailand. Jadi, di Asia, untuk covering, apa namanya, provide technical support, atau capacity building, di negara-negara di Asia. itu, kira-kira, apa namanya, asal-muasal, kenapa saya, ber, kecimpung di dunia, supply chain, logistics, spesiali di, kimadarian, industri ini. Oke, ini menarik sekali ya, Bang ya. Ini tadi, beberapa, kucatat, ini bisa dikatakan, semacam, kuantum lip ya. Keberanian, kekuatan, mencoba sesuatu, yang baru. Pada saat, Ban Aceh, masih dom ya. Dom mau waktu itu, Bang ya. Ya, betul. daerah operasi militer di 2001, Bang Safrin sedang skripsi, ada orang dari ARC yang membutuhkan translator, kemauan menjadi voluntary. Ini, nanti akan saya tanya sedikit, kenapa mau, nanti mungkin bisa dijelaskan, kemudian mulai berkarir, di tahun 2001, 2003, keluar dari ICMC, dan di 2003 juga memulai bisnis, sampai pada saat kejadian tsunami Aceh, 26 Desember 2004, Bang Safrin kehilangan seluruh keluarga yang dicintainya, dan Bang Safrin adalah salah seorang survivor, di tsunami 2004. Pasti rasa itu sangat, masih membekas sampai, sekarang semoga kita berdoa untuk keluarga yang telah berpulang ke Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diterima di sisinya, dan Bang Safrin juga bisa pulih ya, karena itu tidak gampang, walaupun sudah berlalu lama, tapi pemulihan ini memang tidak gampang. kemudian yang menarik ini adalah, semua orang mungkin sudah pernah ke PLT Dapung itu, dan Bang Safrin terdampar di situ, dan menjalani pemulihan di Medan, dan pada Januari 2005, bergabung di IRC Banda Aceh, dan ternyata di sini, aku juga baru tahu, kalau Bang Abdel ini pernah di IRC, dan menjadi... Waduh, saya banyak bang, banyak pengguna-pengguna, waktu yang di sini Bang Abdel ini. Jadi saya kenal nih, saya sama Bang Safrin pernah kerja bareng, sama Bang Ayung pernah kerja bareng, nah sekarang Mbak Eno juga kerja sama kita. Jadi semuanya saya pernah kerja sama. Ya, pada saya juga outdoor story, yang sama Bang Sipayung ini, saya juga pernah membantu Bang Sipayung ini, pada saat mereka closing program, dan dia minta bantu, truknya itu diparkirin di tempat kita tuh Bang, di IRC. Apa, truk-truk dengan mobil Aceh Bang? Ada berapa, empat ya atau lima, aku lupa. Akhirnya kita donasi memang. Nah, kemudian di 2007, misi IRC berakhir, di Banda Aceh, dan di situlah dimulai, karir global Bang Safrin, di dunia humanitarian global. Bang, ada ini, yang mungkin bisa menjadi apa ya? Banyak, kayak seperti Abang tadi kan, di 2001 dimulai dari ketidaktahuan. apa yang membuat Abang berpikir bahwa ini baik? Karena kan, kita nggak tahu ya, karena generasi kita dengan generasi anak kuliah sekarang mungkin agak berbeda, tapi kan, substansi ketika mengambil keputusan itu, oh, aku mau ikut lah. Kadang-kadang terlalu banyak, kajian risiko akhirnya nggak jadi. kita ingin tahu, ingin dengar, apa yang membuat Abang begitu yakin, firm, sementara Abang masih kuliah saat itu, dan kemudian ada tawaran kedua di Januari 2005, oh, aku ikut ini, gitu. Karena itu bisa dikatakan sangat jarang dan nggak tahu. Dan biasanya, mungkin seperti kita juga kan bergabung karena tsunami, minyak rata-rata ya. Boleh diberitahu Bang, apa itu yang membuat keberanian itu ada? Ya, pada saat itu, memang saya kan masih status kuliah, dan memang sangat aktif di beberapa organisasi. Jadi saya sejak SMA itu memang aktif di organisasi, sudah berserikat dan berkelompok. Karena saya melihat seperti tadi, menarik nih, kita, apa, sejak kuliah sudah berorganisasi, berinteraksi dengan teman-teman, yang, apa namanya, yang kira-kira yang sama satu frekuensi lah, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat di 2001 itu, dan tawaran untuk bekerjasama dengan orang barat itu kan, kita merasa tertantang nih. Bagaimana sih? Cara orang bekerjasama dengan orang barat itu kan, kalau kita sudah biasa nih, berorganisasi, berinteraksi, bertukar pikiran, dengan satu frekuensi dengan kita, kita tahu apa namanya, budaya sama-sama orang Aceh, atau sesama Sumatera, teman-teman kuliah yang dari berbagai daerah. Cuma kan, berinteraksi dengan Western ini kan, dan pemikiran-pemikiran yang kita dulu, kita pikir mereka berpikiran maju. Nah, saya juga, challenge-nya di situ. Saya nih mau, penasaran nih, gimana sih, apakah mereka juga, punya pemikiran yang maju, seperti yang di, apa namanya, digambarkan di buku-buku, dan sebagainya, di media-media. Saya challenge, kemudian, ternyata, ada beberapa, apa namanya, pemikiran-pemikiran, yang memang betul, yang saya temukan, karena pemikiran seperti, out of the box, yang tidak terpikirkan, sebetulnya seperti kita, kita banyak belajar di situ. Ya, otomatis, secara culture, juga ada, itu, dan bagaimana, memisahkan, antara pemikiran, attitude, mental, nah, ini yang memang, harus ada. Karena apa, pada saat itu, sebagai generasi, milenial, pada saat itulah, milenialnya, pada saat itulah, ya, kita punya, punya, punya konsep-konsep, yang sangat berbeda, gitu, karena, karena waktu itu, dengan teknologi, kita memang, 2001 itu, kaum yang, duluan, tahu apa itu internet, saya pada 2001 itu, 2001, malahan bukan 2001, tahun 98, itu kita sudah, punya, apa namanya, teman-teman saya, bertujuh itu, kita bangun, yang namanya, rental internet, rental internet, tahun 98 itu, coba bayangkan, orang belum, tahu itu apa namanya, rental internet, di Aceh, warnet ya, ya warnet, jadi, warnet itu, mungkin di Jakarta, mungkin dari tahun berapa lah, tahun 95, tapi kalau di Aceh itu, itu masih, bayangkan itu konflik, kita dalam keadaan konflik, tapi kita punya, pemikiran yang, visioner, jadi dengan adanya, kehadiran Western ini, wah ini, menarik nih, jadi saya mencoba untuk, oke, kita, saya inilah, saya putuskan, saya mau belajar, awalnya saya belajar, karena, seperti saya bilang, saya dari organisasi, mahasiswa, kemudian mau, belajar bagaimana, mengelola kantor, organisasi secara, internasional, kayak, ICMC ini kan, LSM nih, lembaga, suadaya masyarakat, yang, skala internasional, jadi saya, mempelajari, bagaimana, apa namanya, mereka, melakukan manajemen, organisasi, apa namanya, mengelola organisasi, kemudian, bagaimana mereka, apa namanya, membuat proyek-proyek, dan, mendesain proyek, membuat, program-program, mengelola keuangan, dan sebagainya, kan itu, nah, ke, apa namanya, ini yang membuat, karena saya penasaran suka, mengeksplorasi apa yang, berbeda dengan apa yang, telah saya lakukan, sebelumnya ya. Oke, pesannya sangat jelas Bang ya, jadi rasa ingin tahu, yang besar, sejak sekolah, berorganisasi, itu, melatih diri ya, yang sangat menarik, dan, yang menariknya adalah, ternyata Bang Safrin ini, rajin membaca, ini yang penting, tadi, Bang Safrin mengatakan, dia ingin membuktikan, apa yang tertulis di buku itu, benar atau enggak, jadi, poin ini, ini bisa menjadi, poin penting, yang didapatkan oleh, adik-adik, atau kawan-kawan, yang masih, ingin, tahu apa ya, yang terjadi, tentu, situasi, zaman, kami milenial, tahun 2000-an itu, dengan sekarang, mungkin berbeda, tetapi, substansinya, mungkin tidak berbeda, tidak berubah, tentang rasa ingin tahu, dan keberanian itu, muncul, karena ingin membuktikan, itu benar atau enggak, jadi, apa ya, antara rasionalitas, yang selama ini, mungkin kita baca, apalagi zaman dulu kan, internet enggak, semua orang bisa akses, ya kan, tidak seperti sekarang, jadi, keberanian untuk mencoba, apa yang ada, pernah dibaca, atau tertulis, wah, ini menarik sekali nih Bang, nah, terima kasih untuk pencerahannya nih Bang, kemudian tadi, coba ini, aku akan coba, share screen kembali, di sini kita lihat, jadi, sejak Bang Safrin berkarir tadi, Bang Safrin udah mendapat logistik training, jadi dari, seorang Bang Safrin yang, tidak memiliki latar belakang, logistik dan ICT, mendapat pelatihan, kemudian, ini kita lihat, 2005 sampai 2008, menjadi logistik koordinator, itu tadi yang bersama Bang Abdel, di Bandar Aceh juga, di sini kita lihat, 2005 sampai 2008, kemudian, kita ingin mencari tahu, ketika, proses perjalanannya, dari 2008 ini, ditawarkan untuk, atau ditugaskan, menjadi logistik operation advisor di Myanmar, kemudian, merambah, menjadi roving supply chain coordinator, untuk Asia region, Asia region itu, seluruh Asia lah, kurang lebih gambarannya, kemudian, juga mendapat penugasan, menjadi logistik manager di Haiti, 2011 logistik advisor, di Sudan Selatan, dan sampai sekarang, menjadi roving supply chain coordinator, Bang, dari yang ada di sini, boleh nggak dijelaskan kepada, kami semua, proses-proses perjalanannya, nanti, dari 2008 ini, jadi, apakah, itu memang, berjalan begitu saja karirnya, atau memang sudah ada, pathway, jalur yang sudah ada, di dalam, International Rescue Committee, kemudian, teknis-teknisnya, kalau misalnya, ada, ada kawan-kawan yang ingin mengikuti, jejak Bang Safrin itu, bagaimana sih, kemudian, kesiapan mental apa, yang harus disiapkan, ketika mendapat penugasan baru ini, sorry Bang, pertanyaannya gak borongan, supaya nasihatnya bisa menjawab, menyeluruh, sampai ke posisi saat ini, roving supply chain coordinator global, apa sih yang dimaksud dengan roving, apakah akan mempengaruhi substansi, tanggung jawab utama, terus, kenapa dibilang global, mungkin, bisa menjelaskan dari, dari hulu sampai hilir, tentang semua rangkuman pertanyaan ini Bang, silakan Bang, ya saya, begini, pada dasarnya, karir saya oversee itu, karena juga, awalnya, tantangan lagi, seperti awal, karena saya sudah berkarir dari 2001, sampai 2007, akhir 2007, itu di dalam negeri, dan saya sudah banyak belajar dari, teman-teman, dari Bang Abdel, apa namanya, dan waktu itu kan, makin banyak nih, dulu waktu 2001 itu, bulenya ya, paling, yang orang, apa, pekerja-pekerja, expatnya itu, itu, paling satu orang, dua orang, maksimum dua orang, dari 2001 itu, karena, pada 2000, di Aceh itu, pada waktu itu kan, masih susah itu, dan imagenya, untuk orang masuk ke Aceh itu, apalagi expat, itu kan, dalam tanda kutip, masih unsecure, tidak, tidak apa, tidak, tidak dijamin keamanannya, nah, expat-expat yang agak, agak-agak yang, mempunyai, keberanian yang besar aja, yang mau, ke Aceh, jauh mereka, untuk lebih safe, paling sampai Medan, dan mereka membuat meeting di Medan, biasanya seperti itu, nah, jangankan expat itu, mungkin aja, orang-orang Medan juga, masih jarang itu, ke Aceh, pada tahun-tahun itu, jadi, 2001, sampai 2007, karena, tsunami 2004, expat kan semakin banyak, nah, dan saya melihat, itu, apa namanya, perbedaan, challenge, itu kan makin besar tuh, dulu challenge-nya saya, di jaman era, konflik, 2001, sampai 2004, itu, jaman konflik, apa, responnya juga berbeda, approaching kita ke pemerintah berbeda, jadi, banyak, dari segi keamanan, apa namanya, safety, yang kita pertimbangkan, daripada, kemudian evakuasi, itu kan pendekatannya beda, di, antara natural disaster, sama, konflik, zone, nah, yang menariknya di Aceh, yang saya, itu kan, pada zaman 2004, sampai, selesai, masa recovery, itu kan Aceh, di antara dua ini, konflik, sama natural disaster, nah, kan kompleks ini jadinya nih, saat kita masuk, banyak, apa yang, pengalaman-pengalaman, saya sempat juga, mengurusi, pada saat closing program, itu, asetnya, IRC, pernah di hijack, sama, itu tuh, di calang, itu daerah calang, sama, sama, bekas, GAM, ya katanya gitu, nah, jadi, apa namanya, ini kan, menjadi, pengalaman juga nih, nah, melihat bagaimana, semakin banyak ekspat, cara mereka mengelola, dan sebagainya, banyak masukan-masukan, kemudian, otomatis, karena saya, awalnya itu, meng-compare, antara Aceh, hanya Aceh gitu, kan tidak ada perbandingan, tetapi saya banyak mendengar, dari ekspat-ekspat ini, dengan pengalaman-perlindungan mereka, mereka pernah bekerja di Afganistan, bagaimana mereka membandingkan dengan Aceh, mereka bekerja di, apa namanya, di Pakistan, bagaimana mereka, sharing, saat mereka mengelola Aceh, saat mereka di, Afrika, mereka membandingkan, bagaimana, mereka sharing ke kita, bagaimana, menge-recovery Aceh, nah, ini kan saya, jadi, tanya-tanya nih, apakah seperti itu, nah, pada saat, saya ditawarkan, over sea, wah, saya ambil dong, kan gitu, untuk pembuktian lagi nih, benar gak, seperti yang mereka sharing ke kita, waktu kita, kerja di Aceh itu, jadi, pola-pela kerja, solusi-solusi yang mereka tawarkan, saat di Aceh, mereka, saat memang, mengelola Aceh, pada saat konflik, nah, itu kan saya, apa, merasa penasaran, pada saat, menjadikan, ditawarkan, konflik, ya, saya, apa, ambil, di 2008, ya, awalnya, saya, ditawarkan, menjadi, apa, namanya, Myanmar itu, pada saat, Saiklan itu, kalau gak salah, Saiklan membuka, set up, set up, logistik, set up, kantor, dan, menjadi, permanent staff, pada saat itu, permanent staff, jadi, kemudian, sekian lama, regional, membutuhkan, roofing, gitu, jadi, membutuhkan roofing, untuk, upgrade capacity, setiap negara, karena, ya, pada saat itu, mungkin, apa namanya, pola-pola, pola-pola, untuk, men-support, kapasiti, di setiap negara, itu, karena, karena, apa namanya, keterbatasan, apa, mungkin, referensi ya, karena memang, supply chain itu, pada, pada tahun-tahun itu, ya, gak ngerti orang, apa itu supply chain, kan gitu, nah, dulu, masih, logistik, mungkin, era-era, tahun, 2013, kalau gak salah, itu, sudah, di, ke arah supply chain, kalau gak salah, baru-baru aja, ini supply chain, itu, dikenalkan, ke, apa namanya, khidmatarian, logistik, khidmatarian, menjadi khidmatarian, salah satu, apa namanya, profesionalisme, apa, karir, di, atau ilmu, ya, di khidmatarian, karena, biasanya, logistik, supply chain, itu banyak, di, kayak, perusahaan-perusahaan, private, kayak Coca-Cola, industri mobil, otomotif, shipping company, kan, begitu, nah, sejak itu, saya, terbiasa, dari, di Asia, waktu itu, pernah ke Nepal, pernah ke Azerbaijan, ke Thailand, dan, Malaysia, beberapa, di beberapa kantor, yang, IRC, exist, di, di negara-negara tersebut, nah, jadi, karir, awalnya itu, ya, menjadi permanent staff, di beberapa negara, itu juga, sebenarnya, bukan saya apply, cuma, ada teman, dan, seperti tadi, bekerja, men-support, sebagai, se-teamwork, jadi, mereka merekomendasikan, gitu, karena, karena merehat, melihat potensi, skill, jadi, mereka merekomendasikan, mencari, dicari, jadi, apa istilahnya, kalau, kalau dulu kan, zaman-zaman, di A-team itu, kalau ada misi, rekrut, cari talent, kan, gitu, jadi, karir saya itu, atas dasar rekomendasi, saya tidak, apply, sebenarnya, jadi, Alhamdulillah, saya tidak, apply hanya formality, tapi, biasanya, banyak yang, direkomendasikan, dari, top level, untuk, saya, ditransfer, ke beberapa negara, Wow, menarik ini, Bang, mungkin, salah satu kata, yang mungkin, tadi aku terpikir, karena cerita, Bang, Safrin ini, humanitarian, got talent, jadi, sebenarnya, sudah dilakukan, sejak lama, benar, ya, dan, harusnya, itu, diformalisasi, ya, untuk kita, yang, orang Indonesia, yang bekerja, di dunia ini, kayaknya, jadi, salah satu, pair, pair, ya, pair, pair, Bang Abdel, pair, Bang Safrin, pair, Mbak Eno, dan, semua, kawan-kawan, yang bekerja, di, humanitarian global, saat ini, ini, poin ini adalah, kita harus bisa, bagaimana, dengan cara masing-masing, kalau bisa diformalisasi, bagus, tapi bebas saja, kita harus mulai, menggaungkan, humanitarian, got talent ini, yang menarik tadi adalah, yang Abang bilang itu adalah, adaptasi terhadap perubahan, ini pengalaman Abang ini, termasuk unik ya, antara, unik dan kompleks ya, antara, konflik, pada saat dom, dan, kejadian bencana alam, terjadi bersamaan, dan, semua orang udah tahu, dan bacalah, bagaimana, rekonsiliasi itu, terjadi, dan itu mengaruh, ke hal yang baik, perbaikan, perubahan, ya tentu, dinamika di sana sini, paling tidak, Bang Safrin, sebagai salah seorang survivor, bisa melihat perubahan, Aceh, sampai saat ini, dan ada cerita, yang mungkin, kalau bahasa, apaan itu, ngeri-ngeri sedap, tentang, suara, membajakkan oleh, kombatan GAM, ya, pada saat itu, kita didatangi, tentara aja, sudah lumayan ngeri ya, apalagi, dibajak gitu, ya, seperti cerita Petruk Gareng lah ya, wah udah tua kali kayaknya, cerita Petruk Gareng, kemudian, ada pemulihan, apa ya, pemulihan jiwa dan mental lah ya, membuat, Bang Safrin ini, bisa melihat, karena tadi ada yang aku lihat itu, yang menjadi substansi itu, adalah rasa ingin tahu, yang besar, yang ini, meng-cross check, membentikan, ketika Bang Safrin, mendapatkan informasi, bertukar pikiran, bertukar cerita, bertukar pengetahuan, dan kawan-kawan, ah masa sih seperti itu, ah aku akan coba, ini yang menjadi poin penting, dan karena itu, Bang Safrin ini, berjejaring, nah, jadi, pekerjaan itu, dia melakukan, pekerjaan itu, dengan maksimum, optimum, jadi ketika, ada kebutuhan, orang langsung melihat, oh, ada Safrin Jalil nih, kita kontak dia langsung saja, ah, itu yang menjadi, tidak semua orang bisa dapat itu, ya, kalau pengalaman Bang Safrin, seperti itu, kalau aku, pengalamanku, dominan, lebih banyak apply, satu-dualah memang yang, model rekomendasi dan jejaring, selebihnya apply, jadi, ini adalah salah satu, keberuntungan, ketika Bang Safrin, maksimum, melakukan pekerjaan, yang diberikan kepadanya, kemudian, 2009 juga, Bang Safrin tadi, menjadi permanen, pada saat, Cyclone Nargis ya, di Myanmar ya Bang ya, ya, dan disitulah, Bang Safrin ini, berkenalan dengan supply chain, memang iya betul Bang, dulu, kita di Indonesia ini, orang kalau bilang, logistik, itu logistik bisa apa saja, bisa uang, bisa, ah, pokoknya semualah, apa yang bisa saja, pokoknya kita bilang semua logistik, ketika kita orang bilang, supply chain, waktu itu kan, itu kayak seperti bahasa langit ya, ya, betul, itu hanya adalah, alur lantai pasok, dengan hanya memperhatikan, rantai yang ada di depan mata kita, tapi mungkin, itulah, apa ya namanya ya, education shock, kalau kita dulu banyakan teori, sekarang kita semua lihat, di depan mata, oh ini rupanya namanya rantai, kan gitu ya, sebenarnya, kalau logistik, supply chain itu, itu ada selalu di, di, apa yang saya analogikan, itu ada di, di, apa namanya, di hari-hari kita, dan sangat dekat, sebenarnya, saya analogikan itu, kayak logistik itu, restoran ya, atau warteg lah, ya, kayak warteg lah, atau yang paling sederhananya, warteg, nah warteg itu kan, dia ada, ada, apa namanya, di situ ada penjualnya, ada ownernya, ya kan, ada tempatnya, ada bahan makanannya, ada, apa namanya, furniture-nya, dan equipment, dan sebagainya, kan itu, nah, kalau warteg itu, kan di pinggir jalan tuh, dia bisa berpindah-pindah, yang biasanya, kita selalu lewat itu, jalannya, apa, kosong, tiba-tiba udah ada warteg tuh, tapi kan warteg itu, tidak berjalan, tiba-tiba ada seperti itu, dia pasti ada, apa namanya, dia, yang ownernya, itu akan melihat dulu kan, melihat dan merencanakan, wah, habis itu, cocok nih, nah, pada saat dari segi, apa namanya, planning, dan dia merasa itu, tempat itu cocok, dan, mempunyai potensi profit, dia mulai siapkan nih, logistiknya nih, apa yang dibutuhkan, ya otomatis, dia menyediakan, tenda, tempat duduk, dan sebagainya, ya, apa namanya, men-setup kan, mengoperasi, udah men-startup lah itu, namanya, men-setup, men-startup, itu yang namanya, persiapan, apa namanya, logistik, karena, membeli, itu kan udah terlibat lagi tuh, membeli, mendesain, membeli, material-materialnya, membeli, bahan makanan, membeli, itu kan prokiman tuh, membeli, kemudian, men-transport, apa namanya, tenda, dan sebagainya, itu ke tempat, itu kan, itu udah logistik tuh, transportation, kemudian, dia meng-create, tempat, kulkas, dan itu kan udah storage itu, itu storage itu, tempat makanan, supaya jangan busuk, dan sebagainya, beli kulkas, dan itu equipment, kulkas itu equipment, itu udah, udah, apa namanya, salah satu rantai kan, jadi storage, transport, procurement, itu ada di sehari-hari gitu, itu analogi saya gitu, itu kira-kira simpel memahami, bagaimana memahami supply chain, dan bagi-bagi. Menarik sekali bang, jadi memang sebenarnya, supply chain-nya ada di kehidupan sehari-hari kita, Bang Safrin tadi sudah menjelaskan, tentang, alur rantai pasok, dari hulu sampai hilir, semua tadi sudah dijelaskan, supply chain-nya itu, mulai dari pembelian, mulai dari perencanaan malah, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai dikonsumsi di titik akhir. Jadi ini menarik ya kawan-kawan, ini adalah ternyata ada di kehidupan kita sendiri, mungkin, kalau bisa kita refleksi ke belakang sedikit, mungkin ya, ketika kita dulu SMP, apa tau SMA, ketika kita disuruh bapak mamak kita, angkat ini, angkat itu, kita mungkin melawan, padahal itulah bagian dari supply chain, dan itulah logistik ketika mengundangkan, sesuatu dari titik A, dari depan rumah, belanjaan mamak kita, ke dapur. Jadi sebenarnya, itu adalah, yang dulu yang kita lawan-lawan, orang tua kita, karena kita nggak mau ngangkat, nggak mau disuruh peladang, dan seterusnya, ternyata itu adalah, ilmu yang dipakai di dalam, membantu para penerima manfaat, atau orang-orang yang terkena bencana. Jadi mulai sekarang, pesan yang mau disampaikan Bang Salfrin adalah, lakukanlah pekerjaanmu yang di rumah itu, dengan baik dan benar, sehingga nanti kau akan mendapatkan, benefitnya di kemudian hari, kurang lebih itu ya Bang ya, karena itu adalah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini sangat menarik ini Bang, wah luar biasa, hari ini kita mendapatkan ilmu yang bernas nih, dari Bang Salfrin. Bang, aku ingin tahu, tadi Abang bilang tentang kompetisi, kompetitiveness. Menurut Abang nih, kita sebagai orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, di dalam dunia persilatan humanitarian global ini, posisi kita ada di mana? Dan kita mau mengarah ke mana? Terus, bagaimana posisi dunia kemanusiaan di dalam negeri sendiri? Apakah ada keterkaitan antara kita yang di global ini, bisa berkontribusi terhadap NKRI harga mati, atau sebaliknya, atau bagaimana? Silahkan Bang. Kalau saya melihat begini, di mana posisi, apa namanya, kita orang Indonesia di humanitarian, either di dalam negeri, atau di luar negeri. Kalau saya bukan melihat dari sisi posisi di dalam negeri, atau di luar negeri, sama saya itu sebenarnya itu sama aja. Saya kembali lagi kepada mentality di mana kita mau berkontribusi. Karena kita pada saatnya, apa yang kita kontribusikan itu harus kembali kepada kita seliri. misalnya saya sudah berkarir sekian puluh tahun di INGO di luar negeri overseas. Ya otomatis pada saat kita kembali kontribusi ke dalam negeri, itu kan kita sudah dianggap overqualified. Mungkin itu dia. Karena mereka punya standarisasi kualifikasi yang mungkin A, sudah oversee, is overqualified. Nah, enggak itu. Paling banter kalau kita kembali ke dalam negeri, berkarir, ya paling konsultan. Tetapi pada dasarnya, maksudnya bukan itu. Yang perlu dicatat adalah kontribusi. Apakah kita memang mau berkontribusi di negara sendiri, atau memang berkontribusi secara global. Kalau kontribusi di dalam negeri, berarti kan kita punya batasan, ya di dalam negeri saja, ruang lingkup kecil gitu. Kalau global, itu kan ruang lingkupnya besar, karena berbagai macam negara, region, suku, dan sebagainya. Itu lebih besar. Ya otomatis challenge lebih besar. Ya otomatis mental yang harus disiapkan juga harus lebih besar. Modal pengetahuan, skill, daripada kita juga harus ditimba lagi gitu kan. Jadi, kalau kita punya challenge lebih besar, otomatis kita punya tanggung jawab lebih besar. Otomatis kita harus belajar lebih banyak. Ya seperti tadi saya bilang, awalnya memang saya suka belajar terus, and never stop to learn something, right? So, jadi jangan pernah stop belajar. Karena apa? Setiap kita berpindah tempat, atau saya setiap 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali berpindah negara, saya kembali lagi belajar dari nol. Karena mengerti bagaimana beradaptasi dengan negara tersebut dari segi makanan, dari segi apa namanya, culture, dari segi hukum yang berlaku di negara tersebut. Kan begitu. Jadi, setiap 2 bulan sekali itu selalu beradaptasi dengan berbagai macam hal. Nah, belajar ini yang jangan dibatasi. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau pun mau berkarir di dalam negeri, silahkan, tapi cobalah untuk tadi menimbulkan rasa curiosity ya. Jadi, rasa penasaran. Hadirkan selalu rasa penasaran. Karena biasanya itu memotivasi kita untuk terus belajar dan mau berkembang. Gitu kira-kira Bang Sipayung. Wow, ini menarik ini Bang. Ada beberapa poin yang aku suka ini. Never ending learning process. Tetap belajar. Ada rasa ingin tahu. Curiosity dan eagerness. Ini yang mendorong ya. Supaya kita tetap bisa hidup ya. Dan tadi Bang Safrin juga mengatakan tentang mental berkontribusi. Ada juga tadi ada semacam mental berkontribusi berarti memberi. Kemudian, adanya anggapan bahwa kalau di Indonesia itu ada persepsi overqualified. kadang-kadang kan ini enak disebutkan sih Bang. Tetapi begitu nanti ketika ada perbedaan kembali ya, keperbedaan orang-orang yang di global ingin berkontribusi karena memang unik di Indonesia ini. Nanti akan terbentur dengan birokrasi. Kadang-kadang akhirnya jujur saja dikatakan ketika gak bisa masuk bagaimana mensinkronisasi ini dengan birokrasi setempat atau paling tidak di tempat kita berada lah ya. Kita berada di provinsi yang berbeda-beda itu akhirnya nanti orang kembali memunculkan itu terlalu berlebihan gak selesai konteks. Jadi artinya kita pun harus siap-siap dengan secara mental kalau dianggap seperti itu. Berarti kalau seperti itu Bang, menur abang apakah rendah hati itu perlu bagi bagi seorang humanitarian worker enggak? Pekerja kemanusiaan global ini. Karena situasi seperti ini. Ya, pada tersebut saya selalu low profile. Maksudnya dari segi apa namanya beradaptasi atau berinteraksi dengan dimanapun seperti ya saya selalu apa namanya teringat dengan pantun bukan pantun ya apa namanya dimana langit dijunjung disitu bumi apa dimana bumi berbindah disitu langit dijunjungkan seperti itu. Itulah pepatah ya. Pepatah Indonesia. Dan itu ternyata berlaku itu dari pepatah orang tua kita itu berlaku gitu. Karena ternyata malahan di dunia barat itu juga berlaku kan dimana kita respect respect dengan budaya lokal respect dengan hukum-hukum dan taat pada hukum-hukum yang di yang di apa yang yang berlaku di negara-negara tersebut atau di tempat tersebut. tersebut. Sama juga dengan di apa namanya di Aceh dan beberapa dan seluruh provinsi di Indonesia dimanapun kita apa namanya bekerja kita harus tetap respect. Dan jangan salah saya juga di Indonesia itu pada 2007 pada saat closing program saya pernah bekerja di Jawa dan Ambon. jadi saya pernah merasakan itu kerja di luar Aceh juga itu tapi saat ini jumlah tempat saya bekerja di pernah bekerja di Indonesia kalah jauh dengan negara-negara yang pernah saya bekerja jadi ternyata yaitu Masya Allah apa dunia ini ternyata luas makanya saya jangan pernah merasa inilah makanya saya masih merasa kurang maksudnya masih merasa kecil kalau dibandingkan dengan luasnya dunia ini oke oke ya jadi ya tadi seperti yang Abang bilang itu never ending learning process itu tetap ada di dalam pikiran ya untuk memperluas horizon pemikiran Abang ini menarik sekali ya tapi pengen tahu dong Bang menurut Abang pekerja kemanusiaan Indonesia global sebenarnya ada berapa orang pernah dihitung gak ya atau ada gak organisasinya atau pertanyaan yang tricky itu jadi saya pernah ditanya selalu ditanya kalau pulang ke Aceh ngopi-ngopi tanya itu di kantor ada berapa orang orang Indonesia dan ternyata karena saya memang kontrak di SQ dan saya tahu database itu dan memang dan saya juga setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali 2 bulan 3 bulan sekali di negara berkunjung ke negara lain-lain dan ya setau sejauh ini yang saya tahu orang Indonesia di IRC itu cuma saya sendiri cuma saya pernah ketemu ada sekarang ini yang ada 2 orang yang orang Indonesia tapi belas terang jadi mamanya orang Indonesia bapaknya orang bule kita bahasa Indonesia sama sekali dan warga negaranya juga 1 Perancis 1 US setengah-setengah diur Indonesia di IRC itu cuma saya sendiri dan tadi saat saya kerja dan mencari kayak saya ke Uganda ya otomatis saya mencari kayak Mbak Eno saya coba cek sama Mbak Abdel dimanapun negara pasti kita minoritas kita minoritas pasti saya sering explore banyak ada siapa di sini ada siapa minoritas yang kebanyakan mendominasi mendominasi itu orang Pakistan dan orang apa namanya orang orang Filipin kalau di Asia kan begitu Mbak Eno itu pasti bersaing dengan orang Filipin dan orang Pakistan kalau di Finan kalau di kita ini di supply chain itu kita selalu bersaing sama orang Rusia Mas Barsi Payung itu dominasi di logistik dan supply chain itu orang Rusia dan orang orang Afrika nah orang-orang Afrika ini biasanya yang saya tahu itu mereka punya universitas atau institut supply chain sendiri sudah sekarang nah itu menjadi satu satu apa namanya satu apa institusi yang mempelajari kursus tentang supply chain dan logistik saya enggak tahu itu di Indonesia sudah ada enggak paling di Indonesia kayaknya di S2 nya itu kalau di negara Afrika itu malah ada D3 nya juga ada D3 ada universitas sudah ada S2 nya mungkin itu menarik juga mungkin nanti kita bisa jadi kita buat bangun nih Bang Abdel kita semua kita bangun universitas supply chain kan menarik menarik ini termasuk mimpi karena memang itu bisa bisa jadi dosen disitu sebelum kita melangkah ke situ nanti aku akan mencoba mengkaitkan dengan ini maksudnya pernah enggak kita mendata atau entah apakah karena secara sukarela mendata atau ada mungkin entah kementerian luar negeri yang mendata kita karena kita sebenarnya termasuk pekerja migran walaupun ada spesialisasinya tapi pernahkah terpikir atau Abang mungkin ingin memperkenalkan entah ada komunitas mungkin masih sifatnya masih sukarela tidak terikat sifatnya kalau lagi ingat melapor enggak ingat nah gitu ada kan sekalian mau mempromosikan ada enggak yang mau bisa Abang sampaikan ini kepada kawan-kawan yang mungkin masih berjalan sendiri atau ada enggak dan perlukah kita mendaftar ulang ini orang-orang Indonesia yang bekerja di humanitarian global menurut Abang gimana ini nanti terkaitannya dengan yang mimpi yang Abang bilang itu tentang sekolah supply chain kayaknya dulu saya pernah melihat ada mungkin Mbak Ino juga kenal itu sama Mas Luigi Mas Luigi itu punya misi dan visi yang kayaknya satu frekuensi ini sama Masi Payung dan orang kita-kita karena dia juga mencoba untuk mengakomodir mengakomodasi dan membuat satu database dan sebagainya dan saya rasa itu karena memang kurang support dan aware dari teman-teman gimantarian dan teman-teman sipil peacekeeping kayak Mbak Ino jadi masih belum itu tapi arahnya sudah ada mungkin kita mungkin nanti kita juga mungkin hadirkan ini saya kasih ide lagi nih hadirkan Mas Luigi khusus untuk topik ini nih bisa dicatat itu Bang Sepayung kalau saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ini buat Mas Luigi setelahnya the right person untuk the right source untuk apa namanya membuat apa membicarakan topik mengenai yang ditanya tentang korupsi payung ini Luigi yang pernah di WFP ya ya kayak oke oke menarik ini Bang ada Whatsapp group mungkin Bang yang diperkenalkan Bang supaya orang tahu jadi nanti mereka bisa ngontak abang dong ada gak Whatsapp groupnya Bang Whatsapp group untuk logistik kayaknya ada udah ada nanti bisa dikontak nanti nanti ini aja nanti email abang nomor abang bisa dicantumkan nanti di deskripsi boleh itu kan untuk yang logistik yang humanitarian secara luas karena Bang tadi punya mimpi tidak hanya humanitarian tapi juga di luar humanitarian termasuk di private sector apakah ada komunitas itu di komunitas itu tidak ada saya karena memang karena memang banyak selama beberapa tahun ini 2005 sudah 16 tahun memang khusus di humanitarian karena saya belum pernah mencoba di private sector oke menurut abang perlu gak kita buat itu jadi mungkin langsung aja nanti bisa kita follow up dengan Luigi harusnya ada harusnya bagus itu saya juga banyak ketemu secara tidak sengaja pada saat pulang atau transit di beberapa negara Indonesia ngobrol eh ternyata diperminyakan eksplorasi dan sebagainya dan malah di bidang logistiknya dan malah di bidang finance oh ya ini menarik betul jadi ini mungkin bisa juga diinisiasi lah kalau kedepannya semoga ada kelanjutan dan kita berharap nanti ya kawan-kawan kita yang lain itu juga bersedia untuk berbagi ceritanya bang ini yang menarik ini adalah abang juga sudah mengidentifikasi tentang kompetisi antarbangsa ya bagaimana finance di Asia itu orang Indonesia berkompetisi dengan orang Filipina untuk supply chain dan logistik berkompetisi dengan orang Afrika dan Rusia nah ini pesan penting nih kami mau mendengar pesan abang untuk ya generasi-generasi di bawah kita lah masa kita mungkin sebentar lagi kita berakhir ya 15 tahun lagi kalau kuat kalau hidup dan harus ada kalau tidak kan competitiveness among the nation ini kan apalagi kita sudah menjalannya sebenarnya secara global abang sejak tahun 2000 ini sudah terasa sebenarnya dan ke depan antara kita sudah sedang berada di dalam dunia digital ini juga jadi bang Safri sudah melihat di periode ketika kompetisi naik tapi dunia digital belum kemudian berada di dalam posisi kompetisi naik dunia digital juga naik dan ini di bahasa depan bagi kita itu bagaimana apa pesan yang ini abang sampaikan kepada generasi muda supaya generasi muda Indonesia tentunya supaya mereka terpapar dengan dunia ini silahkan bang ya salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah jadi di humanitarian kemanusiaan jadi rasa kemanusiaan ini harus barengi dengan kontribusi jadi mental memberi jadi kita jangan selalu mental menerima jadi mengembangkan mental memberi sehingga kita juga bisa termotivasi kenapa kita bisa melihat itu namanya ya kalau di ajaran agama Islam yaitu sedekah ya nah sedekah ini itu kan sedekah tidak hanya dalam bentuk materi sebenarnya sedekah ilmu sedekah waktu kita ini jauh dari keluarga kita itu kan sedekah itu jadi kontribusi jadi fleksibiliti kita mengorbankan waktu kita dengan keluarga mengorbankan privasi kita mengorbankan apa namanya waktu tenaga pikiran itu kan sedekah semua nah itulah namanya kalau di dalam dunia itu kontribusi jangan berhenti untuk bersedekah atau berkontribusi atau apalah namanya itu karena itulah intinya inti sedekah akan menaik jalan nah itu inti sedekah buka jalan inti berkontribusi membuka jalan oke bang jadi ini pesan penting yang harus didengar oleh kawan-kawan adik-adik kami yang mungkin akan meneruskan tongkat pergerakan orang-orang manusia-manusia Indonesia dalam dunia humanitarian global satu merubah mental dari memberi menjadi menerima atau bersedekah memberikan berkontribusi dalam bentuk apapun merubah mindset jangan soal materi saja tetapi juga pengetahuan perilaku dan juga mungkin dukungan semangat dan tentu saja juga ada soal ya harus fleksibel adaptif dan juga mandiri ya bang ya nah ini menarik bang sungguh menginspirasi cerita kita siang ini nah aku ingin memberi kesempatan dulu kepada bang Abdel jika ada yang ingin di sharingkan dibagikan kepada kita disini atau ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar dengan bang Safrin atau mbak Eno juga kami persilahkan jika ada yang ingin disampaikan atau berbagi cerita silahkan ini saya garis bawah ini bang Safrin ini dia itu penting apa yang bang Safrin bilang berorganisasi waktu masih kuliah itu itu penting banget itu jadi pengalaman experience yang kalau kita kerja di NGO itu tinggal aplikasi aja tinggal praktikkan nah lebih jauh lagi kalau misalnya masih tingkat SD SMP itu kayak ikut pramuka ikut PMR ikut kegiatan ekstrakuler gitu lah itu sangat sangat berguna jadi kita terbiasa untuk aktif proaktif berkomunikasi dengan orang-orang bukan cuma dengan teman sendiri ya tapi dengan guru dengan orang lain di luar sekolah kita pengalaman organisasi pengalaman apa kayak ekstrakulikuler itu itu sangat membantu sangat membantu jadi ya untuk adik-adik SD SMP SMA itu kalau bisa ikutlah ekstrakulikuler apalagi berorganisasi kan ada OSIS nah untuk tingkat mahasiswa ya ada tingkat fakultas tingkat universitas itu penting saya setuju sama Bang Safrin karena saya lihat ya banyak orang-orang yang sukses itu gak cuman di NGO di sektor lain itu dia waktu kuliah waktu sekolah itu aktif berorganisasi ya ya itulah Bang Bang Sibayu unmute oh ya oke Bang terima kasih Bang Abdel ya ini penekan yang sudah jelas tadi disampaikan Bang Abdel jadi kepada generasi penerus humanitarian global Indonesia tolong dipikirkan dilaksanakan dan jangan pernah menolak apa yang disampaikan oleh orang tuamu itu yang paling penting karena semua yang kita bicarakan ini adalah hasil penelitian orang tua kita Mbak Eno silahkan Mbak Eno ah makasih Bang dengar ceritanya Bang Satrin ingat saya ingat saya dulu waktu di Aceh juga ya kalau saya sih semua yang dipaparkan sama Bang Satrin adalah reality ya bagaimana istilahnya mulai dari permulaan masuk di NGO berkompetisi dan istilahnya berkiprah sampai bisa seperti sekarang ya semuanya butuh 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 perjuangan butuh pengalaman dan istilahnya kalau ini resisten dan saya pikir rekan-rekan yang lebih muda dari kita itu potensinya banyak potensi apalagi dengan segala segala informasi sekarang yang sudah istilahnya sudah bisa diakses secara lebih mudah dibanding dengan apa yang dulu kita punya ya sekarang informasi apa semacam sudah bisa diakses dengan internet secara 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 bebas dulu kita punya komputer aja kalau orang dari kampung macam-macam saya aduh punya komputer aja itu aduh sudah kayak bagaimana ya tapi kembali lagi bagaimana kita mau belajar bagaimana kita mau bisa berjuang dan potensi-potensi yang kita punya itu banyak dan untuk menggalinya itu sekarang istilahnya menarik minat-minat dari rekan-rekan yang lebih mudah untuk bisa melihat bahwa there is something outside that we can contribute kalau yang yang ini juga pasti namanya yang menarik juga tadi mengenai orang Indonesia beberapa orang sih pekerja komunitarian dari Indonesia mulai dari tahun 2010 kebetulan saya sama-sama dengan Kang Luji pernah audiensi dengan Kementerian Luar Negeri itu sepulang saya dari Haiti karena pada saat di Haiti kan tahun 2010 itu ada gempa dan kebetulan salah satu survivor dari gempa itu saya dan kita memfasilitasi kedatangan kedatangan eh eh 2000 ya 2010 ya gempa di Haiti kita memfasilitasi kedatangan Satgas Kontingen Indonesia seni ke misi MINUSTA kebetulan yang posisinya di lapangan itu saya di bagian di bagian di tempatkan di bagian kepolisian dan Mas Yogi Mas Yogi Anggoro dia kebetulan ditempatkan di posisi engineering jadi kita jadi kita masing-masing pegang satu posisi saya kebagian untuk kontingen polisi Indonesia dan Mas Yogi berbagian seni jadi kita yang istilahnya mengatur di bawah sepulang dari situ Jakarta banyak ladanan ini ketemu-ketemu dan kita memaparkan bahwa sebenarnya orang Indonesia pekerja humanitarian itu banyak tapi tidak terdata tidak terdata oleh kementerian dan mereka juga kayaknya nggak terlalu peduli yang ininya lagi protesnya kita mereka kalau tahu bahwa kita ada di bawah cuman kalau butuh ada sorry ya it's a fact cuman kalau butuh oh siapa yang di bawah oh ada ini tolong dong yang itu ada ada masalah di bawah sini tolong dong diliatin yang kayak begitu-begitu itu tapi tidak berkoordinasi secara ini loh kita tidak istilahnya secara hukum secara apa tidak ada koordinasi dan ya susah juga sejak dari 2010 kita istilahnya mengadvokasi bagaimana caranya kita itu pekerja humanitarian bisa masuk istilahnya dan bisa tidak dipandang sebelah mata dari pemerintah karena rata-rata kalau ada apa-apa pasti yang dicari oh siapa yang di lapangan siapa yang di bawah itulah tapi ya memang agak susah walaupun selama ini sudah hampir berapa tahun tiap kali ada pertemuan tentang istilahnya peacekeeping operation apa segala macam potensi sipil di humanitarian yang 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 digaumkan oleh pemerintah sendiri itu cuman potensi potensi polisi dan militer sementara sipil itu tidak pernah di 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 diperhatikan tapi kalau mau dilihat lagi yang kerja yang 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 person di bawah yang pertama itu pasti sipil kalau kalau dilihat dari dari peacekeeping operation seperti itu juga kalau dilihat dari NGO juga seperti itu karena rata-rata yang di NGO itu sipil semua jadi memang agak susah tapi kalau mau cerita lengkapnya mas Lui harus dihadirkan karena dia lebih senior jadi kalau saya itu aja potensi kita banyak malah kita itu lebih resisten lebih resisten kita itu bisa seperti tadi aja bilang Bang Saprin kita itu multifunction iya benar itu Bang Ayu iya benar itu multifunction iya flexible nya terlalu tinggi iya kan flexible iya flexible nya terlalu tinggi Bang sampai kadang-kadang pikir high level ini menarik nih jadi yang disampaikan Mbak Eno ini ini spektrumnya jadi luas berkaitan dengan soal kayak alur rantai pasok juga ya hulu hilir kalau mau direaktivasi kita boleh coba lagi karena udah ada pembicaraan sebenarnya di whatsapp global global humanitarian worker Indonesia kan tahun lalu kalau gak salah itu pernah ada yang menanyakan aku pernah cek juga di Indonesia ada komunitas itu tapi ini kita simpan dulu lah ya karena ini pekerjaan besar mungkin langkah pertama konkret yang bisa kita lakukan kalau tadi disampaikan Mbak Eno Bang Safrin Bang Abdel kita daftarlah artinya kita berorganisasilah ketika kita mengatakan ayo berorganisasi kepada generasi mudah humanitar Indonesia yang masih mau tamat mungkin satu yang mungkin bisa aku usulkan dari yang disampaikan oleh kita semua disini mari kita daftar ulang mana tahu nanti apa yang udah dilakukan Mbak Eno di 11 tahun yang lalu itu bisa kita tidak lanjuti kemudian sosialisasinya ini yang menarik sebenarnya ya kalau mau gak tahu dulu mungkin di sekolah kita masing-masing ada itu ya kalau senior sekolah SMA kita pulang apalagi dari universitas favorit kan mereka suka jalan ke sekolahnya mereka cerita makanya dulu kalau dari kampung kami itu kalau gak masuk ITB kayak gak kuliah yang lain itu kayak apa gitu itu kan masalah masalah mental memang tapi advokasi edukasinya itu begitu tertanam sekarang apakah mau salah satu rencana aksi yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita misalnya pulang ke tempat kita entah kapanpun itu kita mau melakukan edukasi advokasi sosialisasi ke sekolah kita jadi nanti regenerasinya pengetahuan yang kita punya ini gak berhenti di kita nah itu kembali ke terminologi sedekah yang disampaikan oleh Bang Safrin jadi semacam satu rangkaian jadi usaha yang udah dilakukan oleh Mbak Eno dan Luigi bisa diteruskan mungkin kita gak tahu nih posisinya sampai sekarang ada di mana tapi ini bisa menjadi ide besar dengan spektrum yang tadi kita bicarakan udah sangat luas sebenarnya kira-kira gitu sih Bang Safrin Mbak Eno Bang Abdel gimana kira-kira ya gini Bang kayak Bang Safrin bilang tadi kan orang Indonesia itu masih sangat jarang berhiprah di imunitarian yang tingkat global kita kalah sama Pakistan kita salah kalah sama Filipin lah negara terdekat mungkin banyak faktor mungkin bahasa Inggris kita kurang karena kita bahasa Inggris paling diajar cuma 2 jam seminggu sementara Filipina dia sejak bayi itu udah belajar bahasa Inggris Pakistan pun sekolahnya udah bahasa Inggris bahasa resminya itu mereka udah bahasa Inggris ya itu mungkin masih bisa dikejar gak terlalu masalah jadi saya pernah nih waktu 2 tahun yang lalu 1 tahun lalu MSF goes to campus kita ke UI kita ya sosialisasi lah ke mereka itu ada nih peluang untuk berkarir di dunia lain yang gak cuma PNS aja gak cuma jadi TNI gak cuma jadi swasta kerja bank ada nih bidang lain ada karirnya gitu contohnya Bang Safrin nih karir dari bawah kan sampai sekarang udah jadi logistikian global supply chain global itu kan karir nah di NGO pun ada karir banyak manfaat di NGO kita dibayar secara profesional bukan volunteer volunteer ya memang cuma istilahnya tapi gaji kita itu gaji profesional ya boleh dicek MSF NGO-NGO lain kayak Bang Safrin itu itu bayarannya profesional bukan bayaran tenaga volunteer biasa ya terus kita bisa ya keliling dunia gitu kan belajar tentang budaya lain konteks negara lain berkenalan dengan berbagai macam orang berbagai budaya terus kita juga ya selain traveling ya kita juga bisa menimba ilmu mulai dari mereka bertukar pikiran brainstorming beradaptasi dan yang lebih penting lagi kita bantuin orang nih ya kan membantu orang yang membutuhkan itu yang paling penting jadi three in one nih kalau kerja di NGO ini nah saran saya kalau misalnya kita nih bisa berkumpul para profesional ini yang logistik lah yang supplier lah yang HR lah yang profesionalnya lah kita datengin tuh kampus-kampus atau sekolah-sekolah ya kita berikan edukasi free lah kita kalau perlu kita atur transport kita sendiri kita kasih konsumsi mereka untuk memotivasi mereka jadi jangan cuma terpatok mau jadi PNS mau jadi apa apa kerja di swasta atau apa ini ada nih bidang lain nih yang sangat menarik menantang challenge ya seenggaknya memotivasi mereka walaupun mereka nggak kerja di NGO mungkin mereka bisa berkiprah di bidang lain di luar negeri gitu jadi level level global gitu level internasional itu sih saran saya makasih Pak Abdel makasih sekali ada yang menambahkan Bang Safrin Mbak Enom karena tadi yang aku kalau bisa aku tangkap dari Bang Abdel itu salah satu action point sebenarnya ya Indonesian Humanitarian Worker Global Goes to Campus itu sesuatu yang tangible sebenarnya kan rigid artinya bisa dilakukan secara apa mau kita nanti berorganisasi atau mau apa namanya mau secara volunteer juga di tempat kita masing-masing ada sekolah di situ nggak harus kita juga bersekolah di situ tapi di universitas saya baru tahu nih waktu kemarin MSF Goes to Campus to UI itu banyak sekali mereka yang berminat dan mereka itu nggak tahu apa tuh NGO ya NGO kan masuk ke Indonesia boomingnya itu waktu tsunami ya tapi setelah itu kan udah nggak ada lagi jadi mereka nggak tahu nih NGO ini apa apa manfaatnya apa kepalanya buat mereka kita kan harus realistik juga kan ada karir nggak kan di situ bayar nggak realistik kan kita kasih tahu banyak yang berminat jadinya banyak yang tanya-tanya gimana cara daftarnya gimana cocok nih berarti sebenarnya bang kita mulai lah dengan database ini yang paling masuk akal kan kita konsolidasikan semua jadi apa yang udah dimulai oleh Mbak Eno itu 11 tahun yang lalu itu bisa dilanjutkan kembali ya setengah-tanya bisa berkipra lah kalau kayak Bang Safrin mungkin di daerahnya di Aceh kalau saya mungkin bisa di di Jakarta atau kita bisa bergabung saya pun bisa datang ke Aceh kalau memang diperlukan ya kita biaya sendiri juga nggak masalah menarik jadi untuk memotivasi saya setuju 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 saya ya menarik sih sebenarnya mungkin juga sebagai masukan kalau apa kita juga bisa ini juga Bang Sipayung sebagai tambahan mungkin kita bisa buat blog jadi blogging untuk menulis pengalaman masing-masing memotivasi lah jadi misalnya ada Bang Abdel punya misi ke Ethiopia terus buat like artikel 2 atau 3 paragraf mengenai pengalaman kemudian apa yang dipelajari dan itulah kita bisa buat kita kirim ke media blog yang mungkin Bang Sipayung bisa create jadi kita bisa berkontribusi memberikan informasi-informasi dan kita share ini kan medianya sekarang kan udah media ini jadi kita bisa ambil offline dan online kira-kira demikian rekomendasi oke Bang terima kasih sekali Mbak Eno ada yang ingin disampaikan lagi ide-idenya semua istilahnya sangat ini ya sangat memotivasi yang waktu pertama kita istilahnya lontarkan ide seperti ini kita ini apa sih namanya sangat ini cuman satu kendalanya Bang kita butuh istilahnya kayak seorang admin di Jakarta untuk bisa memonitor peredaran orang-orang yang datang karena itu itu dulu itu dulu problem kami problem kami dulu itu bagaimana caranya bisa memonitor siapa yang datang siapa yang pulang supaya istilahnya karena yang kayak informasi yang Abang lontarkan itu itu udah pernah satu dua kali kita lakukan tapi kita kendalanya kembali lagi kita gak ada orang di Indonesia yang bisa mengatur kita gitu loh pada saat kami pulang istilahnya pada saat kami pulang itu kita saya kalau pulang Jakarta cuman tempat transit best saya di Makassar ya best saya di Makassar karena orang tua saya di Makassar jadi best saya di Makassar pada saat saya pulang ke Makassar yaudah kaki saya udah ini di Makassar dan kita ya dan kita butuh ini apa sih namanya kalau semua lininya itu kita sudah punya database kita sudah punya orang-orang dan kita itu harus bisa kasih informasi siapa ya di Jakarta yang bisa ngasih kita fasilitasi kita oke sekarang saya yang pulang nih saya yang pulang sekarang oke admin di Jakarta kasih kita ini oh kamu kesini ya nanti kita nanti bisa atur gini-gini supaya ini apa sih namanya programnya juga jalan itu itu yang kemarin itu yang kemarin yang kita terkendalanya karena rata-rata kita ini semua kan mobile mobile gitu semua kalau istilahnya siapa yang datang siapa yang sulang kita gak bisa kita gak ada kita gak bisa bikin event kayak gitu bang kecuali ada yang bisa memfasilitasi kita kalau dulu Eno katakan dulu pernah gabung di ini UN volunteer jadi UNDP itu kalau emangnya Eno datang dia udah oh Eno datang ya oke nanti Eno ada ini ya kayak MSF Bostu Kampus seperti-seperti itu memotivasi ya tapi setelah Eno lepas dari istilahnya UN dan jalan sendiri nah itu hilang tuh dan pada saat istilahnya sama Kak Meluigi kita mau coba kumpul kayak gitu nah Kang Meluigi-nya juga gak gak netap di Jakarta saya juga gak netap di Jakarta dan teman-teman yang lain juga gak netap di Jakarta jadi susah bikin bikin istilahnya bikin event kayak begitu dan istilahnya tetap muka langsung ya dengan 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 teman-teman dari kampus teman-teman dari ini ya itu jadi ya mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan kalau seandainya kita menuju ke arah yang situ kira-kira apa nih siapa nih yang ini yang pulang ini nih nanti eventnya kayak gini bisa gak nah gitu jadi kita yang pulang itu udah bisa oh nanti ada disini nih oh kita bisa join nah gitu udah udah ada yang udah udah ada yang istilahnya ngatur karena satu juga bang kita pulang itu gak lama kalau memanya cuti kalau memanya cuti kayak istilahnya intermission mungkin jedanya mungkin dua bulan atau tiga bulan setelah itu pergi misi lagi itu mungkin bisa kita dapat ini tapi kalau memanya cuma pulang cuti dua minggu waduh perjalanan perjalanan waktu habis buat keluarga iya waktu habis buat keluarga bang ya jadi memang betul-betul harus kita ini apa kita atur supaya sama-sama enak gitu loh itu sih kalau enak enak santet nih oke jadi semua ide udah membuncah di kepala kita ya kan jadi mungkin konkretnya lah ya kita mengarah ke konkret tadi cerita bang Safrin berusaha menginspirasi mungkin yang bisa kita lakukan pertama karena kalau enggak kita coba enggak tahu kapan pertanyaanku pertama sebenarnya ini apakah kita akan melanjutkan proses yang sudah pernah dimulai dulu oleh Mbak Yano itu 11 tahun yang lalu 2010 atau mau kita start ulang restart ulang kalau kita restart ulang artinya kita mulai dari start from the scratch mulai mendaftarkan diri kalau soal blogging tulisan yang dibilang Bang Safrin kan aku udah ada buat folder Google Drive dulu itu ya jadi nanti kita sosialisasikan kembali di WhatsApp group yang sudah ada baru kita masuk ke dalam program senderhana ya advokasi edukasi tentang humanitarian environment worldwide atau di Indonesia itu enggak apa-apa itu bisa jadi media menulis itu udah bisa kita lakukan sebenarnya kemudian soal monitoring oke lah kendala kita mungkin tidak ada orang yang memonitor tapi kebetulan kan kita berjejaring nih nah ini nanti aku akan coba dengan jejaring kita masing-masing jejaringku nanti kita kita coba hubungkan simpul-simpul yang ada karena paling tidak ada beberapa peninggalan yang kita pernah lakukan di Indonesia ya kayak aku baru saja mau membuat bersama dengan WFP membuat bang Ayung sorry interrupsi interrupsi sorry bang sorry maghrib bang saya off dulu ya nanti saya lihat ininya aja ya makasih bang oke salam bang Safrin salam mbak Enu salam bang Ayung makasih bang makasih senang lihat abang udah lama jadi udah lama ya yuk saya off ya yuk oke jadi nanti ya intinya kita coba kita monitoring secara online aja dulu baru nanti kita lihat kendala-kendala swot sederhana lah jadi pemerintahan kapasitas dan seterusnya kan itu dulu ya kita bergerak dari data dulu baru kita melangkah maju dengan hal-hal yang sudah pernah dilakukan dengan UN volunteer MSF goes to campus dan seterusnya bisa jadi nanti ini menjadi global humanitarian worker Indonesian global humanitarian worker goes to campus dan bisa kita coba entah kerjasama dengan syukur-syukur bisa ke kementerian dengan BNPB kalau enggak pun itu mungkin mimpi besar lah itu ya tapi paling tidak minimal dengan sekolah kita atau di tempat kita berada itu udah menjadi starter point yang bagus menurutku itu salah satu tindak lanjut dari kita mendengar pengalaman Bang Safrin gimana kira-kira Bang? Ya sebenarnya apa yang ide yang yang dilontarkan Mbak Eno Bang Abdel kemudian Bang Sipayung ya semua itu Insya Allah bisa untuk kita mengsosialisasikan eksistensi apa berkarya di dunia humanitarian mungkin juga karena sekarang kita harus melihat trend juga sebenarnya apakah offline tadi kayak ke kampus berinteraksi dengan adik-adik dan masyarakat apa namanya di daerah kita masing-masing apakah itu efektif cuma ya itu tadi mungkin kita bisa beradaptasi lagi dengan media yang bisa bisa lewat media blogging bisa lewat apa namanya YouTube mendokumentasikan memotivasikan apa kegiatan kita selama di luar negeri perjalanan dan sebagainya itu juga akan memotivasi saya juga ada buat channel YouTube channel saya sendiri saya upload traveling-traveling ke berbagai negara jadi untuk memotivasi apa teman-teman adik-adik dan sebagainya untuk bisa melihat apa namanya adventure atau petualangan kalau kita bekerja di luar jadi banyak yang kita lihat banyak yang kita jumpa dan sebagainya ya cuma kontennya ya sederhana aja paling durasi 2 menit 3 menitan video karena terlalu panjang pun juga bosan jadi mungkin awalnya kayak Mbak Eno kayak Bang Sipayung kayak semualah jadi buat channel untuk travel blog dan sebagainya apa aja pokoknya mengenai kegiatan-kegiatan di luar kemudian nanti Mbak Sipayung Bang Sipayung bisa mengkoordinir akun-akun ini untuk melink dan bisa apa men-share ke dunia luar siapa tahu viral ya kan attach ke Dedy Kubusier podcast beliau ya maksudnya untuk supaya memperkenalkan bahwa kita eksis ini masalahnya kan seperti Mbak Eno bilang ini kita gak diakui ini gak countable ini gak countable gak diakui keberadaannya kadang kan kita juga pahlawan tanpa tanda jasa pahlawan devisa tapi dibutuhkan Bang betul kita ini pahlawan devisa kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa itu ke menu iya pahlawan devisa gaji kita gak pernah kontribusi terbesar kita adalah kita spending money itu di Indonesia kan begitu kita spending money di Indonesia kita gak pernah spending money di luar gak pernah kita invest di luar kita terjadi di luar tapi spending money-nya di Indonesia ini kan luar biasa kalau Indonesia pemerintah siapapun mereka itu bisa melihat eksistensi dan beberapa orang yang di private sector dan sebagainya oke bang ya udah bernas sekali apa yang kita sampaikan poin-poinnya sudah terdapat terima kasih untuk waktunya Mbak Eno ada yang mau disampaikan lagi sebelum aku tutup saya terima kasih sebenarnya ini secara kebetulan saya tadi lihat di di whatsapp oh ada ini nih iya benar kebetulan secara kebetulan saya lihat di whatsapp ini ah udahlah coba login coba login eh masuk biasanya biasanya susah loh biasanya susah loh loginnya apalagi di Beira sini dengan koneksi internet yang aduh tapi ya kembali lagi terima kasih banyak sudah di ini apa paling gak saya dengan dua abang saya itu dan bang si payung udah udah bisa kisahnya ketemu lagi dengar cerita bisa sharing bisa sama-sama sharing informasi itu yang paling penting sih silaturahmi tetap terjaga amin amin ya jadi aku mungkin udah tidak usah menyimpulkan lagi karena tadi semua udah disimpulkan perbagian-perbagian tentu terima kasih kepada bang Safrin yang sudah bersedia menjadi narasumbernya abang narasumber kedua nanti kalau mau video ini di upload juga di channel abang silahkan aku akan kasih untuk di download juga aku akan upload juga di channel ku karena intinya intinya adalah pengetahuan ini harus dibagi kita harus mendorong anak-anak muda Indonesia untuk berkarir dunia humanitarian tidak melulu soal ICT civil engineering offshore onsore dan seterusnya yang itu yang biasanya orang melihat tapi ini harus disuarakan karena ini menyangkut dengan kehidupan orang banyak yang menderita atau terkena dampak sesuatu baik konflik sosial maupun alam mungkin itu ya bang segala poin-poin yang tadi disampaikan oleh Mbak Eno juga sama Bang Abdel yang sudah izin dahulu kita akan coba tindak lanjuti semoga nanti di dalam komunitas kita ini yang udah ada whatsapp grupnya selain memperkenalkan juga rasa keinginan berkontribusi itu meningkat gak apa-apa kita mulai mungkin dari yang ada dulu siapa aja yang mau sifatnya voluntarisme mana tahu nanti kita bisa memformalkan pada suatu titik sampai ke mimpi itu ada orang seperti UN volunteer ada orang lembaga yang gak haruslah dengan lembaga-lembaga yang sudah ada bisa jadi nanti mungkin ada sekolah mungkin yang mengelola atau bisa jadi mungkin gak tahu nanti entah ada jurusan di bawah di entah apa lah ya di bawah universitas mengelola berbagi mirip seperti TEDx kan kurang lebihnya hanya mereka forumnya terbuka kita forumnya mungkin dalam situasi ini situasi pandemi terima kasih untuk waktunya bang pengetahuannya dan juga segala diskusi poin-poin penting yang akan kita tidak lejuti sehat selalu semoga pekerjanya lancar dan juga silaturahmi komunikasi kita tetap jalan demikian juga Mbak Eno yang sudah mau hadir dan mendengar kita untuk ngobrol dan juga input-input yang bernas dan juga Bang Abdel yang sudah izin keluar tadi karena saatnya untuk sembahyang itu aja pesan kami demikian untuk kawan-kawan penonton bukan bilang biasa hari ini kita mendengarkan pengalaman yang sungguh luar biasa bernas menginspirasi dan memberikan pengetahuan yang baru mungkin sudah lama tapi memang baru bagi beberapa orang semoga bisa berguna bisa menambah kapasitas kita tetap sehat tetap semangat Tuhan memberkati kita semua terima kasih Bang Alhamdulillah Waalaikumsalam stay safe stay safe tetap sehat tetap semangat terima kasih bye-bye aku tutup ya ya sign out sign out selamat menikmati selamat menikmati